jadi harapannya kedepannya teman-teman adek-adek yang pakai sepeda bisa lebih kalau selamat pagi kita berangkat ke kerjaan lagi naik sepeda di sekitaran WNJ Hai bentar di sini saya harus ngasih tanda dulu karena biasanya dikira saya mau lurus oke sudah ngasih tanda aman kita berhenti di pojok sana karena saya mau lewat bunderan ini kecil ini Hai filsafat ini dan sudah dibuka meskipun belum optimal kita cek belakang dulu oke kita lewat sini ini sudah ada pembatasnya dan biasanya rame di sini tuh Oke kita tunggu sampai agak sepi dulu gua dapat sepeda di sana oke kayaknya habis motor ini kita kelewat ini portal ini belum apa belum optimal karena portanya belum otomatis jadi setiap pagi atau sore di lebih seringnya sore dijaga sama petugas di sana dan kalau mau ke sana kalian ke parkiran ke situ ke parkiran sementara sepeda masih dibatasi seperti ini nah karena menunggu nanti kalau sudah apa namanya jalannya sudah jadi baru mereka dibuka ini oh ya ada hal yang menarik di bulan rentang bulan Agustus sampai bulan September akhir sekarang yang saya lihat di Jogja mulai rame pas sepeda single speed atau kalau dulu kita bilang fiksi ya kalau saya ngiranya fiksi gitu bilangnya ternyata rame banget sekarang saya enggak tahu lemantiknya apa tapi di beberapa waktu ini dalam satu hari itu kadang melihat 23 sampai lima remaja pakai sepeda fiksi atau single speed ini menarik karena secara tidak langsung kebudayaan bersepeda di Jogja kembali lagi dan kalau saya cek ketika saya main ke bengkel salah satu teman juga disana mulai banyak sepeda single speed yang diservis ketika saya tanya katanya punya apa ya anak-anak sekarang katanya dia bilang anak-anak sekarang memang lagi ramai dan menariknya lagi ke teman saya anaknya teman saya di kerjaan di kantor kemarin sempat dia juga ngobrol ke saya tanya-tanya sepeda fiksi itu yang seperti apa katanya karena anaknya SMP mau beli wow tentu ini menyenangkan ya semoga semakin banyak orang yang bersepeda terus ke sekolah bersepeda itu kan menarik jadi tinggal nanti kita mengedukasinya lagi bagaimana bersepeda itu dengan baik tertib jadi harapannya kedepannya teman-teman adek-adek yang pakai sepeda bisa lebih di apa ya dikampanye kan ke teman-temannya buat bersepeda ke tempat sekolah atau main-main begitu pas akhir bukan biar asik dia punya teman banyak sepedaan terus tertib di jalan itu yang paling penting sih sebenarnya serta gunakan helm dan lain-lainnya karena jalan di Indonesia ini kan kita berbaur menjadi satu jadi utamakan keseramatan kalian dan kesempatan pengguna jalan yang lain tetap sepedaan apapun sepedanya kalian sepedaan dan pastinya kabar adanya lah sepeda fiksi semakin ramai itu menarik dan menyayangkan sudah mendekati kantor oke 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 akhirnya kita presensi nanti di depan sana saja hari ini nggak bisa olahraga karena ada agenda jam 8 di gedung pusat dengan teman-teman yang lain kita presensi dulu menyenangkan jadi seperti tadi yang saya bilang semoga kedepannya semakin banyak orang yang bersepeda karena melihat fenomena di beberapa bulan ini sepeda fiksi mulai melejit dan itu menjadi kabar baik untuk tidak semua yang suka bersepeda semoga semakin banyak yang sepedaan terpet dan pastinya menyenangkan dan dulu dah kita cek dulu jam berapa sekarang tuh masih di luar 649 15 wuuh lumayan pagi sekali saya disini Oke mari kita taruh sepedanya di parkiran tahir selamat menikmati